hai 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 jadi pada pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu proyek skripsi tentang perancangan robot dengan sistem kendali metode jarak jauh dan sistem penyiram tanaman Oke langsung saja kita lihat videonya tapi sebelum kita lihat video ini jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk kedepannya membahas proyek-proyek skripsi terus kalau misalnya ada yang ingin di konsultasikan langsung saja kirim email atau Gmail Oke langsung kita lihat videonya hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini baterai, ini baterai, ini adalah, ini juga baterai, ini adalah IC Draper, IC Draper L298, dan ini, sorry, ini adalah IC, ini adalah relay, bukan IC Draper ini adalah relay, dan IC Draper ini kemungkinan saya pasangkan di sini. Nah, oke? Nah, jadi sistem kerja robot ini ketika ditekan, nanti di codingnya kita bahas, di codingnya kita bahas, kalau kita lihat codingnya sementara, ya ini dia. Nah, ini dia, ketika ditekan tombol 1 atau maju, maka dia akan maju, nah, oke ini dia, jadi logikanya gini, ketika ditekan tombol maju, maka seluruh roda ini akan kondisi high, atau kondisi aktif. Jadi, ya, IC Drapernya cuma satu, dan motornya diparalelkan. Sudah? Nah, begitu juga sebaliknya, ketika ingin dimundurkan, maka seluruh motor ini akan mengkondisi mundur, atau kiri majunya low, kanan-kiri mundurnya high. Nah, gitu kira-kira. Sudah? Terus, nanti, oke, untuk video yang pertama. Untuk video yang kedua, ini, ini pengujian berat robot. Jadi, kalau setelah diuji, robot ini mampu membawa benda lebih kurang 3 kg, untuk wadahnya ini 3 kg, dan berat robot sekitar 2 kg, atau berat totalnya 5 kg. Kalau yang video ketiga, robot ini dipasangi dengan sensor ultrasonic. Jadi, logikanya seperti ini. Ketika rumput dari jarak 5 sampai 10, maka pompa 1, atau dalam arti kata, pompa dengan tegangan 11,1 volt akan aktif. Sementara rumput yang tingginya lebih dari 15 cm, akan mendapatkan tegangan 14,7 volt, atau 3,7 dikali 4. Maka, apa namanya, nilai atau kecepatan pompa semakin besar. Oke, kalau yang video keempat, ini proses pengolongan lagi. Oke, sampai sini mungkin, ada yang mau ditanyakan atau apa yang tidak, selanjutnya. Terus, kita langsung saja ke rangkaian. Kita langsung ke rangkaiannya. Terima kasih telah menonton!